Halo sahabat, kembali lagi di video Deng Blu Mondai. Video kali ini adalah tentang cara dam disk game PS4 FW6.72 agar menjadi FPKG. Sebagai contoh, di video ini saya menggunakan disk game berjudul The Crew Ultimate Edition milik saya sendiri tentunya. Pertama, siapkan harddisk eksternal yang berukuran cukup besar dan mempunyai file system exfad. Tancapkan ke PC. Download file-file yang linknya sudah ada di deskripsi. Ekstrak file PS4 Damper yang sudah di-download. Masuk ke folder hasil ekstrak. Kemudian masuk ke folder config. Edit file damper.cfg menggunakan notepad atau aplikasi semacamnya. Untuk baris split tidak usah dirubah. Pada baris notify, kita coba atur 30. Dan pada baris shutdown, kita coba rubah menjadi 0 agar PS4 tidak mati otomatis saat proses selesai. Simpan file tersebut, lalu kopikan ke harddisk eksternal. Terakhir, eject atau keluarkan harddisk eksternal dari PC. Beralih ke PS4. Tancapkan harddisk eksternal ke port USB PS4. Lalu masukkan disk game ke PS4. Tunggu sebentar sampai proses instalasi disk game selesai. Lalu, jalankan game tersebut hingga menemui main menu atau start menu. Minimize atau kembali ke menu utama. Dan masuk ke aplikasi browser. Di halaman jailbreak, pilih low-out exploit. Jika sudah terloaded, selanjutnya pilih damper. Pop-up PS4 damper akan muncul, yang menandakan proses dump disk game sedang berlangsung. Sahabat bisa kembali ke menu utama. Proses memakan waktu yang lumayan lama tergantung besar ukuran game. Dalam contoh video ini, hampir butuh waktu hingga sekitar 20 menitan. Sahabat bisa melakukan aktivitas lain sambil menunggu proses dump selesai. Apabila proses telah selesai, akan muncul pop-up yang bertuliskan dump pad. Seperti yang tertunjuk oleh panah berikut. Close atau tutup game tersebut. Keluarkan disk game dari PS4. Lalu hapus game tersebut dari PS4. Matikan PS4, lalu pindahkan kembali harddisk eksternal ke PC. Beralih kembali ke PC. Di harddisk eksternal akan ada hasil dump berbentuk folder-folder. Saya sarankan pindahkan dulu folder-folder tersebut ke PC. Tunggu berchdan di Kalimdink. Kec. Potembi. Kec. Masuk ke folder PS4 Dumper, lalu ke folder Gen GP4. Jalankan file Gen GP4, pilih folder hasil DUM tadi, lalu tekan tombol Generate GP4. Jika sudah selesai, tekan tombol Save GP4 untuk menyimpan file. Ekstrak file VEG PKG Generator. Masuk ke folder hasil Ekstrak. Jalankan aplikasi Orbis Pubgen. Pilih file, lalu pilih Open. Cari dan pilih file GP4 yang kita Generate tadi. Pilih Command, dan pilih Project Setting. Pilih tab PKG, pastikan konten ID sama dengan judul game yang kita maksud. Serta pastikan pascode berisi 0 semua. Selanjutnya, pilih Command, dan pilih Build Image. Pilih folder di bagian Output Path. Terakhir, tekan tombol Build. Lagi-lagi proses pembuatan FPKG membutuhkan waktu yang lumayan lama. Silahkan ditunggu. Apabila telah selesai, aplikasi tersebut bisa ditutup. File FPKG sudah jadi. Silahkan sahabat coba install ke PS4 yang sudah terjelbrick. Tutorial install game ke PS4 Hand 6.72 sudah ada di video-video sebelumnya. Setelah proses instalasi selesai, silahkan coba jalankan game tersebut. Game sudah berhasil dijalankan. Nantikan video-video berikutnya yang masih akan membahas tentang PS3, PS Vita, serta PS4. Last, do it with your own wrist. Stay safe. Bye. Sub indo by broth3rmax